Bahwa di sini saya akan menyampaikan baik sebagai pendamping, konsultan pendamping UMKM, sekaligus juga posisi saya di dalam pasar online pancitan ini, kebetulan saya dipercayai sebagai ketua bidang, kalau saya singkatnya itu perskopi. Ini adalah kepanjangan dari pemberdayaan ekonomi skala kecil dan koperasi yang ada di Karang Taruna Kabupaten Pacitan. Dan Alhamdulillah pada akhir 2019 kemarin telah diadakan reorganisasi Karang Taruna yang komposisinya hari ini benar-benar teman-teman anak muda pacitan yang milenial begitu dengan berbagai kompetensinya. Nah, pada masa pandemi bulan Maret dan sampai sekarang, kemudian saya juga sering komunikasi melalui teman-teman yang ada di Lunas, maka kita menggagas pasar online ini, pasar online pacitan. Sebelumnya pasar online pacitan ini, itu memiliki basic yang berbeda, mulai dari WhatsApp group melalui forum jual beli pacitan, maupun melalui Google Form. Jadi Google Form dengan nama New Pasar Minolio. Jadi pasar Minolio itu adalah pasar offline terbesar yang ada di Kabupaten Pacitan. Nah, awalnya melalui kerjasama dengan teman-teman, awalnya kita hanya foto menunya, kemudian kita foto tokonya sama kita tempelkan nomor WhatsApp-nya. Hanya itu awalnya. Nah, kemudian di akhir bulan Mei kemarin, kita diskusikan dan kita koordinasikan dengan bidang lainnya, bidang IT dari Karang Taruna yang juga memiliki kompetensi. Akhirnya kita bekerja sama dengan DK Software yang ada di Kabupaten Pacitan untuk membuat marketplace berbasis Android. Untuk informasi saja bahwa ini juga belum di-launching. Ini masih sebuah rencana, tetapi sudah ada. Sudah mulai ada, dan insya Allah bulan Juni ini juga dengan memanfaatkan momentum yang ada, kita akan launching. Tapi tanggal mainnya belum. Begitu. Mungkin kita akan awali dari definisi ini dulu. Bahwa pasar online Pacitan itu merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi secara online. Ini ada tambahannya. Khusus untuk pelaku UMKM lokal di Kabupaten Pacitan. Ini khusus banget. Kemudian ini diinisiasi di hasil kerjasama Karang Tarun Kabupaten dan DK Software. Kemudian, oke next. Seperti yang saya sampaikan di awal, ini memang hanya khusus untuk pelaku UMKM lokal Pacitan. Dengan semua kategori yang ada, maka pasar online Pacitan ini diharapkan mampu mewadai seluruh usaha yang ada di Kabupaten Pacitan, mulai dari barang maupun jasa. pada tahap pralaunching ini kita sudah membuka proses pendaftaran melalui WhatsApp. Jadi, ada persaratan, ada form yang perlu diisi termasuk deskripsi dan foto produk. Nah, dari semua kategori ini, pelaku-pelaku UMKM mulai mendaftarkan produk-produknya untuk kemudian saat ini, saat ini dikelola oleh teman-teman dari admin, admin dari pasar online Pacitan. Kedepan, setelah dilaunching, maka teman-teman pelaku UMKM baru yang mau bergabung, itu akan bisa melakukan prosesnya sendiri, tentu setelah dilakukan verifikasi. Oke, next. Ini terkait transaksi. Kalau Bank Dodi tadi, transaksi masih ada di dalam sistem, awalnya kemudian dilempar ke WA, kita dari awal sudah menyepakati transaksi menjadi hak dari penjual dan pembeli langsung. Jadi, nanti akan terjadi proses direct. Transaksi. Jadi, pasar online ini hanya memberikan tempat untuk memajang produk-produknya dan memberi kesempatan pembeli untuk melihat keseluruhan dari pasar itu dalam satu genggaman. Nah, transaksi itu akan dapat dilakukan nanti setelah cocok dengan produknya, kemudian dihubungi melalui WhatsApp, telepon maupun SMS. Kenapa telepon dan SMS tetap kita pasang di sini sebagai link untuk komunikasi? Karena 90 persen UMKM di Kabupaten Pacitan masih tergolong mikro dan masih banyak yang pemanfaatan teknologi untuk Android itu masih belum keseluruhan. Maka, telepon dan SMS tetap menjadi bagian tidak terpisahkan untuk mengakomodir mereka. Oke, next. Informasi terbaru dari pasar online sebelum launching ini, insya Allah akan di launching Juni 2020. Perkemarin, 7 Juni, itu sudah ada 1.074 UMKM pendaftar. Kemudian sudah kita verifikasi sejumlah 634 UMKM dan saat ini sudah ada 143 UMKM yang sudah kita input ke dalam sistem. sisanya masih di dalam proses. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa pasar online pacitan ini lahir dari rahim kepedulian pemuda pacitan karena adanya wabah COVID-19 untuk para pelaku MKM sebagai tumpuan ekonomi keluarga. Dan, oh ya, saya belum share ke Cak Samsul untuk diteruskan di pasar Gotong Royong Hub di Lunas. Ini sudah ada media sosial untuk pasar online. Ada IG-nya di at pasar online pacitan dan fanspeak di pasaronline.id. Oke, next. Ya, itu teman-teman gambaran dari pasar online pacitan. Cukup singkat saya sampaikan. Mungkin ada beberapa tambahan informasi bahwa untuk baik penjual, maupun pembeli di pasar online pacitan ini semuanya harus login. Jadi, login ini kami butuhkan untuk melihat traffic yang akan terjadi nantinya. Kita membutuhkan data itu untuk pengembangan. Dan, alhamdulillah kita juga mulai bekerjasama dengan PMK Pdiri untuk proses pasar online Kdiri dengan menggunakan model yang sama. Ada dua kabupaten yang sudah bersiap untuk menggunakan format pasar online khas pacitan ini. Dan mudah-mudahan melalui pasar online dengan tampilan Android yang menarik, ini akan sangat membantu teman-teman pelaku UMKM di dalam melakukan penjualan. Dan untuk kami, baik dari Karang Taruna maupun tim admin, ini berusaha untuk mempromosikan di berbagai kesempatan, baik menggunakan endorse dari tokoh-tokoh masyarakat maupun melalui media sosial. Itu mungkin teman-teman Bang Atswa informasi dari pasar online pacitan yang insya Allah akan dilaunching di bulan ini juga. Jika ada sharing yang lainnya, kita akan obrolkan setelah ini. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih Mas Jatul. Jadi, milenial itu memang adalah konektor ya kepada generasi antara. Jadi, kita harapkan nanti banyak milenial-milenial yang lain bisa membantu minior yang ada. Kalau saya sih masih minior ya, milenial-seminior. Sehingga belum optimal. Jadi, ada beberapa catatan berawal dari WA sama Google Form. Jadi, memang ini yang rata-rata terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia. WA itu kan terbatas, kita cuma ada 256. Sehingga memang kita perlu FB-FB juga kalau pertemanan itu cuma 5 ribu. Sehingga kita perlu Instagram. Nah, makanya ada beberapa gerakan. Salah satu yang diinisiasi adalah pasar online pacitan yang sudah mulai on the way ke Kediri dan beberapa daerah yang lain. Jadi, kenapa ini bisa direplikasi? Karena memang tadi ada kendala di jarak. Jadi, kalau kita kirim misalkan dari pacitan kirim ke Kediri, itu kan lumayan. Sehingga kita disinilah kita perlu sebuah hub. Sehingga maka fokus membuat sebuah pasar gotong royong hub. Ini sebagai salah satu strategi untuk menggerakkan ekonomi lokal yang ada di daerah-daerah. Jadi, harapannya kalau ada 500 pasar itu malah bagus itu. Karena kita punya ada 500 keopatan-kota itu akan lebih baik lagi. terima kasih. selamat menikmati.